Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman baiklah di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara menjadi muslim yang baik saya tidak bisa mengatakan saya seorang muslim yang baik tapi kita tidak butuh orang, hanya orang yang suci yang menyampaikan suatu ilmu pengetahuan atau nasihat jadi langsung saja ke intinya cara menjadi muslim yang baik yang pertama adalah tentunya adalah untuk menjadi muslim yang baik harus mempelajari agama islam yaitu yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis bagaimana mau menjadi seorang muslim yang baik kalau sama sekali tidak ada pengetahuan tidak ada pengetahuan tentang agama islam sekarang kita lihat memang istilah Islam KTP itu banyak sekali ya jadi banyak sekali orang-orang yang hanya Islam KTP saja kenapa? karena tahunya dia hanya beragama Islam tapi sama sekali tidak tahu dan tidak paham tentang agamanya sendiri nah jadi itu masalah besar ya karena Islam dilihat dari penganutnya ya jadi apa yang dilihat penganutnya itu yang akan dinilai oleh orang non muslim nah itu yang penting ya dan di dalam jadi dalam hadis disebutkan bahwasannya ma'ayuridillahu bikhairan yufaqihu fiddin ya artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya maka Allah akan pakihkan atau akan pahamkan kepadanya dalam masalah agama jadi paham agama dulu ya baru nanti akan ketemu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam nah teman-teman kalau kita melihat kalau kita pelajari agama Islam dan baik dan benar maka kita akan menemukan banyak sekali tuntunan-tuntunan yang menyempurnakan ahlak manusia sebelumnya jadi mulai dari ahlak terhadap diri sendiri ahlak terhadap keluarga bagaimana kita pada keluarga bagaimana kemudian kita di tengah-tengah masyarakat bagaimana kemudian kita tuntunan dalam menjadi pemimpin kemudian di semua segala aspek dalam Islam itu semua ada tuntunannya yang semuanya itu tujuannya adalah semata-mata kemaslahan umat manusia sendiri jadi satu satu pun atau tidak ada sekali tidak ada sama sekali ya dalam Islam itu sesuatu yang sifatnya merugikan manusia itu sendiri nah teman-teman kita lihat mulai dari tuntunan pada diri sendiri misalnya di hidup bertetangga misalnya di tengah-tengah masyarakat kita diperintahkan untuk menghargai tetangga memberinya kita diperintahkan untuk kalau kita bahkan di dalam perintah itu ada menyebutkan bahwasannya di dalam hadis sohih ya bahwasannya kalau yang bunyi redaksi hadisnya yang artinya apabila kamu masak sup maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah tetanggamu itu perintah dalam Islam dalam hadis Rasulullah SAW itu perintah bagaimana kita harus menyayangi tetangga kita dengan memberikan membagikan makanan yang kita punya itu salah satunya salah satu tuntunan banyak lagi ya dan kebalikannya kalau jangan sampai kita menyakiti tetangga misalnya hadis yang berbunyi wallahu lai'minu wallahu lai'minu wallahu lai'minu sungguh tidak beriman sungguh tidak beriman sungguh tidak beriman kata Rasulullah SAW di depan para sahabatnya kemudian para sahabat bertanya siapa itu Rasulullah yang tidak beriman kila alladhi lai'manu jaruhu bawa ikuhu yaitu orang-orang yang tetangganya merasa tidak nyaman tidak aman dengan perbuatannya itu sungguh tidak beriman yang disebutkan seperti itu nah kemudian banyak sekali ya tunturan-tunturan kalau kita pelajari Islam dengan baik dan benar ini sangat luas sekali dari segala aspek jadi saya disini jelas tidak akan bisa mengungkap semuanya jadi tugas pertama untuk menjadi seorang Muslim yang baik itu adalah mempelajari Al-Quran dan hadis mempelajari agama Islam dengan baik dan benar yang mana sumbarnya adalah Al-Quran dan hadis kalau kita melihat hadis yang lain juga misalnya yang berbunyi hadisnya jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah S.A.W Islam yang bagaimanakah yang terbaik ini diirawatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya Islam bagaimanakah yang terbaik yang paling baik yang Rasulullah Rasulullah S.A.W menjawab hendaknya engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal nah ini diirawatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim itu berarti teman-teman kalau misalnya kalian di jalan kemudian menemukan berpapasan dengan seorang maka berikanlah senyum atau kalau tidak berikanlah misalnya kalau tidak segan ya disapa disapa kalau enggak ya paling berikan senyuman saja senyuman ramah senyuman yang sopang itu Islam itu Islam jadi Islam sama sekali tidak ada sifat yang mengajarkan sifat-sifat tentang kekerasan yang sering beredar di media-media atau yang kita lihat oleh beberapa oknum-oknum yang di dalam oknum-oknum Muslim yang melakukan suatu dan cara kekerasan itu tidak ada sama sekali dalam Islam jadi kalau kita pelajari dan benar lebih banyak perintah bahkan semuanya rata-rata adalah perintah tentang kebaikan kelembutan kesopanan kemudian ada lagi di hadis yang lain dari hadis Rasulullah beliau menyebutkan bahasannya ini sama ada sahabat yang bertanya Islam yang bagaimanakah yang paling utama Rasulullah menjawab yang artinya Islam yang paling utama itu adalah orang Muslim seorang Muslim yang lisan dan tangannya selamat tidak menyakiti orang-orang Muslim lainnya jadi seorang Muslim yang paling utama adalah Islamnya orang Muslim Islamnya seorang Muslim yang paling utama adalah seorang Muslim yang orang lain selamat dari perkataannya jadi tidak menyakiti tidak memfitnah tidak membuat cerita bohong tidak menyebarkan hoaks dan segala macamnya itu Islam yang paling utama menurut hadis dari Rasulullah s.a.w. dari sisi perkataan saja Rasulullah sudah sangat hati-hati apalagi kalau dalam perbuatan apalagi sampai menyakiti dengan kekerasan tapi tidak dibenarkan nah itu yang pertama jadi untuk menjadi seorang Muslim yang baik adalah harus mempelajari Al-Quran dan hadis itu sumber utama dari agama Islam sendiri kemudian yang kedua adalah jangan saling menyalahkan apalagi mengkafirkan membidahkan apalagi mengkafirkan ini kita pernah membahas tentang corak khas wajah Islam di Indonesia ada Islam Puritan yang lebih dulu ada di Indonesia kemudian pada tahun 1980-an muncul berbagai macam gerakan dawah sehingga muncul yang istilah Islam Puritan kemudian ada juga Islam Liberal dan segala macamnya di Indonesia juga banyak sekali organisasi-organis Islam yang paling besar dan yang tertua adalah dua yang kontribusinya sangat besar bagi bangsa dan negara ini adalah organisasi Islam ya Ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Watan nah teman-teman dari berbagai macam ini ya aliran dalam berislam di Indonesia ini maksudnya adalah bukan aliran dalam artian saling aliran yang memisahkan diri ya tapi maksudnya adalah aliran dalam mengambil kesimpulan hukum ya dalam Islam jadi mulai dari NU dan Muhammadiyah itu berbeda dalam mengambil kesimpulan hukum dan berbeda metodenya juga ya kalau di Muhammadiyah itu majlis tarjih ya kalau di NU ada Bahsul Masail kemudian ada juga di Indonesia ini ada Ahmadiyah ada juga dan lain-lainnya nah kita kalau kelompokkan menjadi kalau kita kelompokkan menjadi beberapa bagian itu di Indonesia itu ada Islam Puritan yaitu kalau kita atau dengan nama lain adalah Salafi atau ada orang yang menyebutkan sebagai Wahabi dan kemudian Islam Mudrat ya Islam Mudrat itu Islam yang konsepnya Islam Mudrat adalah Islam Pertengahan yang tidak yang menampilkan wajah Islam yang ramah yang sopan yang lemah lembut ya kalau Islam Puritan kan cenderung kalau kita melihat ya sebenarnya Islam Puritan itu adalah Islam yang tujuannya memang sangat baik ya purifikasi Islam untuk memurnikan Islam akan tetapi karena kita hidup di Indonesia yang masyarakatnya berasal dari suku dan ras yang beragam yang banyak sekali dan tidak mungkin kita ketika misalnya teman-teman Salafi yang ketika masuk ke daerah tertentu dia mereka ketika berdakwah itu langsung ini ya langsung kadang dengan menyalahkan kadang dengan membedahkan kadang memkafirkan jadi walaupun tidak semua tapi banyak terjadi seperti itu yang menimbulkan polemik yang menimbulkan konflik jadi harus di untuk teman-teman ini ya Salafi atau yang menyebutnya Wahabi untuk lebih bijak dalam ketika berada di tengah-tengah masyarakat karena saya juga punya banyak Ustaz-Ustaz Salafi yang menjadi favorit saya terutama kalau di Youtube itu ada Ustaz Khalid Basalamah beliau lumayan bijak jadi tidak seperti ada Ustaz-Ustaz Salafi yang lain yang menyalahkan Ustaz yang lain yang mencela bahkan yang bahkan mengajak jamaahnya untuk menertawakan Ustaz lain jadi itu sangat tidak dibenarkan apalagi sebagai tokoh ini ya sebagai tokoh tokoh ulama ya itu sangat tidak dibenarkan jadi saya menjauhkan diri dari Ustaz-Ustaz yang seperti itu itu sangat tidak dibenarkan mencela Ustaz lain dan menganggap dirinya lah yang paling benar kalau pun menganggap dirinya paling benar maka tidak boleh mencela Ustaz yang lain dengan alasan berbeda paham nah jadi yang kedua adalah jangan sampai saling menyalahkan yang bisa mengakibatkan konflik jangan saling apalagi kalau terjadi suatu kekacauan maka itu adalah haram hukumnya ya tidak boleh ada pecahan yang didasari oleh saling menyalahkan karena beda pemahaman karena semua punya dasar yang disini punya dasar yang jelas yang disini punya dasar jadi alangkah lebih baik kalau caranya adalah dengan berdiskusi berdiskusi kemudian menyampaikan dasar-dasar sehingga antara beberapa semua pihak pihak ini pihak itu yang berbeda pemahaman dalam kesimpulan mengambil hukum yang mengikuti imam mazhab yang ini mengikuti imam mazhab yang ini maka nanti berdiskusi maka akan saling memahami jadi tidak menyalahkan tapi saling memahami ya karena tidak mungkin disini memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan apa yang dipahami oleh orang yang dari golongan ini eh bukan golongan maaf jadi yang pemahaman ini tidak bisa dipaksakan pada orang yang memiliki pemahaman yang berbeda tidak akan bisa selama-lamanya saya kalau boleh jadi ya boleh jadi kalau kita ini tidak akan bisa karena manusia itu miliran manusia di bumi ini tidak ada satu tidak ada dua orang pun tidak ada yang memiliki kesamaan dalam berpikir semua berbeda ya jadi saling menghargai ya dalam apa dalam pemahaman masing-masing kemudian misalnya ini seringkali terjadi di berapa kasus ya banyak yang saling misalnya dulu di majid saya yang cenderung di sana menggunakan pemahaman dari karena dulu saya tinggal di masjid yang di sana adalah masjid punya Muhammadiyah jadi ketika datang orang dari luar yang pemahamannya berbeda mereka memaksakan pemahaman mereka untuk dilaksanakan di dalam masjid tersebut maka itu tidak dibenarkan jadi orang yang dari luar masuk ke masjid tersebut harus menghormati apa yang dilaksanakan pemahaman yang dilaksanakan di dalam masjid tersebut misalnya kalau tidak tidak kunut misalnya jadi kalau ada yang datang dari luar kemudian memaksakan untuk kunut jadi tidak dibolehkan tidak dibenarkan jadi harus menghargai menghormati apa yang di yang diamalkan di dalam masjid tersebut atau misalnya orang yang tidak kunut kemudian pergi musafirlah kemudian mampir di masjid teman-teman NU misalnya yang kunut nah kemudian memaksakan untuk tidak untuk mereka yang di dalam masjid tersebut tidak kunut itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan sama sekali jadi jangan saling menyalahkan antara sesama muslim apalagi membidah-bidahkan apalagi yang paling parah adalah mengkafirkan karena ada hadis yang menyebutkan bahwasannya kalau tidak benar tuduhannya tentang kekafiran seorang maka kekafiran tersebut akan kembali kepadanya kemudian untuk menjadi muslim yang baik yang ketiga jadi yang pertama adalah mempelajari Al-Quran dan hadis yang kedua tidak saling menghakimi tidak saling menyalahkan tidak saling mengkafirkan tidak saling membidahkan tidak saling membuat sesuatu yang bisa mengibatkan konflik kemudian yang ketiga untuk teman-teman milenial jangan sampai jangan sampai menjadi budak tren budak media sosial jangan sampai ini kita lihat teman-teman kita generasi-generasi milenial ini banyak sekali yang menjadi budak tren jadi budak budak ini kalau kita pelajari sebenarnya beberapa aplikasi beberapa media sosial itu contohnya misalnya tok-tok itu saya tidak tahu sumbernya benar atau tidak yang jelas memang saya melihatnya memahaminya seperti itu jadi di media sosial tersebut didesain memang supaya bisa mengendalikan psikologis orang-orang Indonesia jadi kita lihat semuanya sekarang jadi budak tren jadi apa saja yang muncul di sana yaudah mereka ikuti saja jadi kadang kita lihat ya kita miris ya dalam hati kadang apalagi seorang muslimah bahkan sekarang ada yang pakai candar juga ikut-ikutan joget ya di dalam media sosial tok-tok ini fenomena yang sangat mengiris hati ya sebagai seorang muslim jadi jangan sampai lah kita menjadi budak tren budak media sosial jadi gunakan dengan bijak jangan karena kita ingin terkenal secara instan mencari popularitas secara instan mencari atau misalnya banyak sekali sekarang yang tujuannya untuk cuan atau uang jadi apapun dilakukan demi konten apapun dilakukan demi konten jadi tidak memikirkan ini itu yang penting viral itu saja kalau yang perempuan cenderung pakai asetnya pakai asetnya jadi yang dipamerkan adalah aset di dalam tubuhnya yang bisa menarik e-work jadi hidup tidak seperti itu ya jadi di dalam islam ada batasannya tidak boleh seperti itu jadi ya nasihat buat teman-teman milenial ya jangan menjadi budak tren apa saja diikuti apa saja dilakukan demi konten ya jadi harus dipilter mana yang baik dan mana yang buruk mana yang bisa mendatakan manfaat dan mana yang bisa mendatakan mudarat karena kalau di dalam islam ada walaupun ada amal jariah juga ada namanya dosa jariah jadi jejak digital tidak akan bisa hilang walaupun misalnya banyak ada seorang perempuan yang di dalam instagramnya atau di dalam bisa sebut jadinya ya jadi dalam tok-tok misalnya banyak sekali video-video yang menampilkan goyangan-goyangan erotis ya walaupun menggunakan pakaian yang tertutup tapi erotis maka ketika laki-laki melihatnya kemudian dengan pandangan yang penuh syawat maka itu juga akan menjadi dosa bagi perempuan tersebut apalagi kalau misalnya dia sudah meninggal kemudian upload yang file-file yang video-video yang di uploadnya masih terus tersebar maka itu bisa menjadi dosa jariah walau a'lam ya mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian teman-teman untuk menjadi muslim yang baik tadi yang ketiga kemudian yang keempat adalah menjaga apa yang kita konsumsi menjaga apa yang kita konsumsi supaya kita selalu makan mencari harta yang halal mencari nafkah yang halal jangan sampai kita mencari dengan cara yang batil yang tidak dibenarkan mencuri merampok mengambil dengan cara yang tidak baik misalnya harus dengan halal ya jangan sampai kita memakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian apa yang kita makan apa yang kita konsumsi menyatu dengan darah dan daging kita sehingga doa-doa kita yang kita misalnya tiap pagi tiap malam kita berdoa itu tidak bisa akan dikabulkan karena apa karena ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita jangan sampai mungkin kalian pernah mendengar cerita seseorang yang mati di medan perang yang ketika berjihad meninggal kemudian ada menyebutkan orang tersebut pasti masuk surga tapi Rasulullah berbeda orang tersebut tidak akan masuk surga kenapa karena sandalnya ternyata sandalnya ternyata sandal yang didapatkan dengan cara yang tidak halal nah itu yang menjadi halangan dia tidak masuk surga apalagi kalau kita misalnya mencari nafkah dengan cara yang tidak halal menipu merampok mencuri dan segala macamnya jangan sampai jangan sampai apalagi kalau sudah menikah punya anak punya istri dan anak kemudian memberikan makanan kepada istri dan anaknya dari jalan yang haram maka itu akan menjadi bara api di dalam rumah tangga karena konsumsinya sudah dari jalan haram kemudian untuk menjadi orang muslim yang baik teman-teman tadi yang keempat kemudian yang kelima adalah kemudian yang kelima adalah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar kalau dosa kecil mungkin kita kadang namanya manusia bisa kadang tiap hari mungkin kita melakukan dosa kecil tapi kita berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa kecil apalagi untuk dosa besar harus dijauhi apa dosa besar itu meninggalkan sholat meninggalkan sholat itu bukan termasuk dosa kecil tapi dosa besar meninggalkan sholat kemudian berzina kemudian riba riba dalam artian disini karena bukan berarti riba itu kita pikiran kita langsung ke bank ya tapi karena di bank juga banyak di ulama ini ulama itu yang membolehkan nah itu tidak kita tidak bahas yang jelas adalah kerenten yang jelas riba yang jelas itu ada di rentenir mengambil keuntungan dari pinjaman atau utang yang meminjam maupun yang meminjam peminjam atau yang meminjam itu sama-sama mendapatkan dosa meninggalkan sholat berzina durhaka kepada orang tua riba dan lain-lainnya yang jelas dosa-dosa besar dosa-dosa besar membunuh apalagi membunuhnya orang yang membunuh seorang mu'min dengan alasan yang tidak dibenarkan maka Allah murka kepadanya Allah melaknat orang tersebut kemudian Allah menyiapkan azab yang pedih kekal di dalam neraka jahannam jadi Islam sangat menghargai nyawa kalau kita melihat di media sosial banyak sekali orang-orang yang tega membunuh orang lain tega membunuh karena tujuan ingin mengasai harta orang lain itu termasuk yang disebutkan di dalam ayat tadi ya orang yang membunuh apalagi dengan tujuan mengambil merampas hartanya maka Allah melaknatnya Allah murka kepadanya jadi Allah menyiapkan azab yang pedih dia akan kekal di neraka jahannam jadi saya sampai tidak habis pikir ya orang-orang yang tega membunuh orang lain dengan tujuan ingin mengasai hartanya itu sangat tidak dibenarkan jadi sangat pantas ya kalau dalam Islam ada namanya hukum kisos untuk melindungi nyawa-nyawa tujuan dari hukum kisos adalah untuk melindungi dari nyawa karena disana ada sob terapi nah teman-teman tentunya disini terbatas ya apa yang saya sampaikan disini terbatas untuk menjadi seorang muslim yang baik tentunya kalau ada kekurangan itu adalah dari saya dan kalau yang benar adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala mari kita menjadi muslim yang baik kita belajar bersama-sama nah untuk ke depannya mari kita ini ya yang paling utama tadi adalah mempelajari agama tentunya dengan mempelajari agama maka iman kita akan semakin kokoh kemudian ketakuan kita kita menyadari bahwasannya kita adalah hamba Allah yang harus mengabdi yang harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling utama adalah selalu menuangkan waktu untuk membaca Al-Quran bukan hanya membacanya tapi usahakan beli Al-Quran terjemahan Al-Quran terjemahan atau beli kitab hadis-hadis terjemahan kalau ada waktu kosong nah silahkan dibaca ya dibaca dibaca Al-Quran dibaca terjemahannya atau bukan di waktu kosong tapi luangkan waktu luangkan waktu kosongkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya dan baca hadis dengan terjemahannya juga mungkin sekian ya mudah-mudahan kita menjadi muslim yang baik yang diri yang diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh satu lagi teman-teman sebelum kita akhiri jadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya di awal-awal video tadi bahwasannya orang non-muslim itu orang-orang di luar islam itu melihat islam itu dari bagaimana penganutnya melihat islam itu menilai islam itu dari para penganutnya apa yang dilakukan penganutnya nah itu yang dinilai oleh orang non-muslim jadi mereka tidak membaca Al-Quran kecuali orientalis orientalis itu mereka mempelajari agama islam nah untuk kebanyakan orang-orang non-muslim itu mereka menilai islam dari apa yang dilihatnya dari orang-orang islam atau para muslim jadi mereka menilai oh islam itu seperti ini islam itu seperti ini jadi mereka menilai islam itu dari para penganutnya jadi jadilah penganut islam yang memperlihatkan wajah islam yang sebenar-benarnya jadi jadilah seorang muslim yang memperlihatkan wajah islam yang benar ya jangan sampai kita mencemarkan mencemarkan islam dengan perilaku kita jadi jadilah muslim yang baik dengan cara mengamalkan apa yang diajarkan oleh islam ya jadi kalau banyak orang yang masuk islam karena melihat kebaikan yang ada di dalam seorang muslim yang baik ya itu saja saya salam lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati